Dan yang kita lihat ini sudah tentu penggalannya. Taman Laut dengan aneka biota penghuninya. Kepulauan Banda Kepulauan Banda tidak cuma subur daratannya saja, tapi juga bawah lautnya sana. Di sekitar kawasan ini tak kurang ada 50 titik penyelaman, beberapa diantarannya bahkan yang terbaik di dunia. Aneka macam taman laut tempat tinggal berbagai jenis biota. Seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Banda Neira kerap pula diartikan Nirwana. Dan yang kita lihat ini sudah tentu penggalannya. Taman Laut dengan aneka biota penghuninya. Bermacam jenis, rupa, dan warna. Dari yang mungil sampai yang raksasa. Semua terbentang, sejauh mata memandang. Yap, perairan di sini memang jernih sekali. Dan ini masih belum seberapa. Saat cuaca baik, jarak pandang kita bisa mencapai 50 meter. Maka tak heran bila kepulauan Banda dinobatkan sebagai salah satu tempat menyelam yang terbaik di dunia. Bersaing dengan eksotisme perairan Karibia. Di sini bukan kita yang menghampiri. Tapi ikan-ikan. Dan ikan yang seakan bergantian berpose untuk kita. Dari antias, alias ikan karang aneka warna. Hingga gerombolan Picasso Triggerfish biru yang cantik. Triggerfish adalah pemakan alga dan plankton. Mereka meletakkan telurnya di lubang karang atau pasir. Lantas dengan sigap menjaganya. Saat menjaga telur, mereka galak. Hati-hati dihigit. Selain itu, masih ada beragam jenis butterfly fishes. Dan masih banyak lagi. Tak hanya di perairan dalam, di tepian dermaga kita bisa melihat Mandarin fishes menari. Panggungnya celah balok-balok batu dengan berselubung tirai hitam duri bulu babi.